Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surebno Untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Untuk pembelajaran kali ini sebelum kita mulai Marilah kita berdoa semoga dalam kegiatan belajar ini selalu mendapatkan hidayah Sebelum kita mulai sempatkanlah untuk memberikan subjek like dan share nya Marilah kita mulai kegiatan pada kali ini Mari kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini Yaitu penerapan nilai Pancasila dalam upaya pelestarian hewan Untuk materi tema 1 sub tema 3 mata pelajaran PPKN Pancasila adalah dasar negara Indonesia Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang harus diketahui dan dipahami Yaitu Pertama Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia Yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Ketiga Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Yang keempat Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia Inilah fungsi Pancasila sebagai dasar negara Pandangan hidup keperibadian bangsa dan jiwa bangsa Indonesia Sila pertama ketuhanan yang mahasa Ada pun perilaku yang sesuai dengan sila pertama Dalam upaya pelestarian hewan yaitu Satu Menyayangi hewan Dan merawat hewan Dengan baik Serta penuh kasih sayang Itu merupakan Sayang pada ciptaan Tuhan Berarti pengamalan sila Pertama Yang kedua Menjaga pelestarian hewan-hewan langka yang terancam punah Jangan sampai merusak atau menghabisi hewan-hewan Karena itu ciptaan Tuhan Jadi merupakan pengamalan sila pertama Sekarang pengamalan sila yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Perilaku yang sesuai dengan sila kedua Dalam upaya pelestarian hewan yaitu Satu Membersihkan kandang hewan dan sekitarnya Membersihkan kandang hewan dan sekitarnya Dua Peduli terhadap lingkungan sekitar hewan Yang ketiga Berhak mendapat informasi terkait pengelolaan hewan di Indonesia Jadi ini hubungannya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab Yang keempat Mengelola hewan sesuai ketentuan hukum Jadi seandainya kita melihara binatang Apalagi itu binatang langka harus memiliki surat izin Sila ketiga Persatuan Indonesia Perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Dalam upaya pelestarian hewan yaitu Satu Melakukan gotong royong membersihkan kandang ternak Kita bersatu membersihkan kandang ternak Dua Tidak melakukan perburuan secara liar Ketiga Melakukan penyuluan untuk melindungi hewan tertentu Tempat Tidak memperjualbelikan hewan langka ke luar negeri Ini demi persatuan Jadi pengamalan sila ketiga Jadi perilaku kita seperti ini Yang terakhir Mencegah kepunan dalam mengelola hewan Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Ada pun perilaku yang kita kembangkan adalah Satu Bermusawarah untuk menentukan letak kebun binatang yang tepat Misalnya seperti itu Bisa juga bermusawarah untuk menentukan kandang ternak Juga bisa Dua Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil kebijakan terkait pengelolaan hewan Jadi perlu adanya musawarah sebelum mengambil kebijakan Yang ketiga Meningkatkan kesadaran untuk memujudkan hak dan tanggung jawab dalam mengelola hewan Meningkatkan kesadaran untuk memujudkan hak dan tanggung jawab dalam mengelola hewan Ini pengamalan sila keempat Sila yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ada pun perilaku yang kita kembangkan adalah Satu Memberikan upah yang layak kepada pegawai tipe ternakan Karena pegawai itu yang memelihara binatang ternak kita Maka kita beri upah yang layak Dua Mengelola hewan agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Yang ketiga Menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan hewan Tadi nilai-nilai yang sudah terkandung dalam kelima sila kita diterapkan dalam perilaku kita sehari-hari Ini ada contoh sikap penerapan Pancasila Ada gambar cerita Ceritakan gambar seri ini dengan bahasamu sendiri yang bertemakan menyayangi hewan di lingkungan sekitar Ada gambar satu ini toko ikan Kemudian dua ini akuarium Ketiga ini melepaskan ikan Hampir beli masuk akuarium Memberi makan dan ini membersihkan Ini merupakan penerapan Pancasila Untuk menyayangi binatang Coba anak-anakku semuanya Selesai menonton video ini Ceritakan dengan bahasamu sendiri Tentang sikap penerapan Pancasila Untuk menyayangi binatang di sekitar kita ini Coba perhatikan gambarnya sudah jelas Kalau sudah kita lanjutkan untuk latihan soalnya Ini ada soal Tentang pernyataan yang berhubungan dengan sikap kita terhadap pengamalan Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Sila pertama Kedua Ketiga Keempat dan kelima Kita beri huruf A, B, C, D, E Dan ini ada pernyataan Satu, dua, tiga, empat, lima Tolong dihubungkan Antara nomor satu Ini nanti hubungannya dengan pengamalan sila keberapa Seperti tadi yang sudah dimuraikan di depan Perhatikan baik-baik Kalau sudah Menyesuaikan pernyataan ini dengan pengamalan dari Pancasila Sesuai dengan kehidupan sehari-hari Demikian Merupakan pelajaran PPKN kali ini Semoga dapat bermanfaat Belajar yang tekun Belajar yang rajin Semoga sukses selalu Terima kasih telah bersama kami untuk belajar bersama Untuk berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Dalam pertemuan kali ini Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Dan semoga harapan saya adalah Kita harus tetap semangat Untuk belajar, belajar, dan belajar Semoga jadilah anak-anak yang sukses Sebelum kita akhiri Terlebih dahulu Saya mohon kesediaannya Untuk memberikan subjek Like, dan share Akhir kata Wabila hitamifalidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh